Intro Halo Sobat Melolam, hari ini Bicara Melodi kembali lagi Kedatangan wanita lagi nih Toba-tebak siapa? Pasti udah tau lah siapa ya Pemilik lagu I Love You No Matter Kita sambut aja, tunggu tangannya dong Kak Sade Susanto Insert clapping hand FX here Idea organik ya Idea organik Kak Sade, thank you udah dateng Thank you juga Pak Halim Iya, ke Bicara Melodi Nanti juga bakal ada di ini ya, di Melodi Taman Bawain lagu I Love You No Matter Yes Tersi akustik Tersi akustik Yoi Nah Sebenernya kita ngobrol santai aja sih Gak yang siapa penemu Gak dek Belum belajar lagi gue Gak, gak, gak Kita ngobrol seputar karir Kak Sade di musik lah Gitu Dari awal sampai sekarang Nah Fun fact Gue pertama kali tau lagu lu Lagu I Love You No Matter Oke Nah Pas gue denger Anjir ini siapa ya gitu Maksudnya Menurut gue Berkarakter banget gitu Thank you Berkarakter banget Terus gue akhirnya Dengerin EP lo Oh iya Nah akhirnya gue ngedengerin Dan menurut gue Itu Karakter yang kuat itu Menurut gue itu berkat Lo sadar itu gak? Berkat? Berkat dari Yang Maha Kuasa Oh my God Mungkin Iya Gue harus menyadari sih Kalo gue gak sadar Gue gak bersyukur dong Iya sih Iya sih Berarti lo sadar ya Dengan berkat Yang diberikan Oleh Yang Maha Kuasa Berkatnya apa? Lalu Iya Karakternya itu sih Maksudnya kuat aja gitu Mungkin kalo lo Cover lagu apa Gue tau itu Yang cover lo gitu Iya banyak sih yang bilang kayak gitu Commentnya Berarti gue gak salah ya Iya lo gak salah Valid banget Valid ya Verified Karena Gatau ya gue Gue Gak pendengar soul gitu Soul R&B Gue gak terlalu Gak terlalu ngulik banget lah Di genre itu gitu Tapi pas dengerin lagu lo Gue langsung ngena gitu Tapi dari segi Musik sih Iya Gue awalnya kena Anjir nih Siapa sih gitu Gitu sih Gue cukup bersyukur sih Kalo misalnya Lo pick up interest Di soul R&B Karena denger lagu gue gitu Realitanya Kalo kita ngomongin Industri musik Soul dan R&B Bukan genre yang paling mudah Buat dijual di Indo Gitu Gitu Kayak udah terkelabui lah Sama penyanyi-penyanyi pop Atau rock Gitu Atau folk Kayaknya jauh lebih mudah Sekarang ada genre baru lagi Genre lagu TikTok Gitu Speed up version Gitu kan Jauh lebih sulit lagi tuh Buat ngejual Lagu-lagu soul dan R&B So Ya Thank you Tapi menurut gue Lagu I love you no matter Kayak mungkin ya Yang Kayak orang gak peduli gitu nih Mau genre apa Ya enak aja Buat didengerin gitu Menurut gue Bener-bener Karena kan Tadi yang gue bilang Gue bukan pecinta Soul R&B kan Bukan kayak Bapak Adri Bapak Adri Soul R&B banget deh Oh gitu Soul banget deh Jadi gitu Nah Hasil Reset-riset Bodoh-bodoh gue lah Aduh Gue mau di spill ya Tiba-tiba Nah Sade Susanto AKA Sadea Widya Sari Kansa Widya Dari Widya Dari Kansa Kenapa bisa Sade Susanto Oke Ceritanya agak Kocak gitu ya Jadi Dulu waktu gue Mos Masa orientasi siswa Waktu SMA Kokart Oh sis Gue ngide gitu lah Pokoknya kokartnya tuh Cuma boleh 4 huruf doang Terus Gue tuh sama nyokap gue tuh Mikir gini kayak Kita mau nulis namanya apa ya Nama gue kan Shadia S-H-A-D-I-A Kalo gue nulisnya Shad Gue takutnya kayak Dipanggil sama orang-orang tuh kayak Shad Shad Bang Shad Oh iya 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 Bang Shad Gue takut aja gitu Kalo misalnya ada orang yang ngide Kayak gitu Iya 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 Terus kalo gue mau tulisnya Hadi gitu Ganti gender gue tiba-tiba Oh iya iya Walaupun gue inklusif ya guys Jadi mas ya Jadi mas-mas ya Iya jadi mas-mas gitu Walaupun gue inklusif ya Saat itu gue Masih cukup cis gender Terus Kalo Adia Itu namanya jauh banget Dari nama gue gitu Kalo misalnya ada manggil gue Adia Kayaknya gue gak bakal Gak bakal nengok deh Gitu Jadi nyokap gue bingung Kita bingung Akhirnya nyokap gue bilang Udah lah ganti nama aja Kamu Sade gitu Oh berarti itu dari nyokap Yang menginisiasi nyokap Menarik sih Menarik menarik Nyokap gue udah kayak Yaudah lah nama kamu ribet ternyata ya kak Yaudah lah Sade aja gitu Dia gak tau mungkin dia Memanifestasikan anaknya jadi penyanyi Gue gak ngerti sih Menjadi the next Sade Amin That's a big shoe to fill But oke Kita aminin dulu Amin 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 Berarti Nama Sade itu Sampai akhirnya Lo pake ya Iya Jadi apa hasilnya Nama panggung Nama panggung Ya karena waktu itu gue mikir kayak Kuliah gue tuh jauh banget dari Nyanyi dan gue gak ada keinginan nyanyi kan sebenernya Dan gue mulai karir gue jadi Sade Susanto Pas kuliah Jadi gue waktu itu mikir kayak Oke kalau gue nyanyi gue gak mau pake nama gue yang asli gitu Karena nama asli itu akan gue reserve Untuk karir gue di bidang lain Gitu entah itu gue Di bidang jurusan gue hukum gitu Atau di bidang lain lah yang akan gue explore Selain musik gitu Jadi waktu itu conscious thought process gue tuh adalah Gue harus punya nama panggung apa ya gitu Akhirnya terbentuklah Sade Susanto Sade Susanto Nah ngomong-ngomong nyokap Tadi Apakah nyokap berperan dalam musik lo Yang mungkin yang mengenali lo R&B, soul, itu nyokap? Nyokap sih Nyokap dan bokap They equally have a role Kalau R&B specifically tuh nyokap Karena nyokap gue suka banget sama kayak Musik-musik yang bassnya tuh Mantep gue tuh Jadi kayak Mary J. Blige dia pertama kali ngenalin ke gue Tamiya tuh pertama kali dia ngenalin ke gue Dia juga ngenalin gue sama kayak Queen Latifah Jadi referensi R&B gue dateng dari nyokap Dari nyokap Sedangkan bokap itu yang ngegerakin gue untuk explore di musik soul Oke Karena doi audio feel kayak lo tau gak sih MP3-MP3 bajakan dulu yang kayak audio feel Audio feel jazz volume 3 gitu The best of Iya The best of gitu Nah bokap gue tuh suka banget mengkoleksi kayak gitu Jadi gue kecipratan So Ya mereka berdua influence yang besar sih buat taste musiknya Pengaruh yang besar buat lo di musik kali ya Yes Lebih tepat ya kali ya Aretha Franklin gitu-gitu ya Iya Solo itu ya Yes Itu termasuk yang dikenalin juga sama nyokap dan bokap dulu Iya nyokap juga Aretha Franklin sih nyokap sih Hmm Hmm Pokoknya she really like urban music Dah pokoknya titik gitu Iya Semua yang urban tuh gue ter-influence dari doi Berarti nyokap dan bokap ya salah dua Hmm Salah dua Dari mungkin pengaruh-pengaruh lo Apa orang-orang yang mempengaruhi lo dengan musik Ya nyokap sama bokap lah Iya Mereka lah yang peran utama nih ya Iya 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 Mengenali lo dengan musik Dan akhirnya sampai sekarang Wah berarti long journey juga ya gitu Maksudnya Sampai sekarang lo menggeluti Anjir menggeluti Menggeluti Anjir Menggeluti Menggeluti Soul Sampai sekarang ya Nah cerita Kan si Elevenometer itu Masuk dalam EP Stark ya Iya Nah cerita EP Stark dong Menurut pandangan lo EP Stark tuh apa sih yang mau lo sampaikan Oke Sebenarnya Jadi Orang tuh banyak yang nanya Stark tuh artinya apa Apakah gue ter-inspirasi dari Marvel Tony Stark gitu Iya Atau gue ter-inspirasi dari Apa namanya Game of Thrones Gitu kan Terus Gue bilang Jadi Stark itu adalah Artinya tuh Apa adanya Oke Stark itu apa adanya Stark naked tuh kayak Telanjang apa adanya Ada istilah itu kan Idiom itu So Aku ambil Stark ya Karena menurut aku Menarik banget kata itu Dan Yang aku ingin ekspresikan dari EP Cek ekspresikan Gue ingin sampaikan dari EP itu Adalah Ya Lo harus bisa berani Berekspresi apa adanya Kayak Gue agak Gue tuh punya Gue punya pandangan Kalau misalnya Anak-anak gaul zaman sekarang Itu jaim-jaim ya Gitu Kayak Ih apaan sih Lo gak asik marah-marah Gitu kan Atau gak kayak Allah cengeng Itu masa gitu doang Nangis gitu Itu kayak Ya kenapa gitu Kita kan Manusia Diciptakan dengan perasaan Kenapa kita gak bisa Memerasakan Hidup Seutuh-utuhnya Gitu Kayak Sedih mah sedih aja Marah mah marah aja Itu kan bagian dari Ya manusia Betul sekali Itu dia Itu Nggak naik turunnya hidup Ya kita rasain kan Rasain bro Rasain aja Iya Masa kalau misalnya lagi putus Patah hati gitu Kayak Ah gitu aja lo cengeng Udah lo buka bambel aja gitu Kayak Galau itu hak semua orang Men Gitu Gila bukan etik apps Kelas Iya gitu kan Ya 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 Menarik menarik Berarti intinya Sebenarnya lagu stuck itu Apa ya Kalau gue Dari obrolan lo tadi Kayak kebebasan Berekspresi gitu ya Atau menyampaikan perasaan kali ya Iya Dengan berani gitu Dengan berani ya Gue waktu Gue nulis Misalnya contohnya nih I love you no matter kan Yang kita lagi highlight I love you no matter tuh Gue Sedang di posisi Dimana gue gak terlalu Mudah untuk Mengekspresikan cinta Terhadap diri sendiri Maksudnya kayak Ada kan istilah bilang Kayak kita jauh lebih mudah Mengenali orang lain Daripada mengenali diri sendiri Jadi akhirnya gue berusaha Untuk menulis Kira-kira apa ya Yang gue Gue lihat dari diri gue Yang gue pingin suka gitu Oke Iya Ini tuh Surat cinta Atau lagu cinta Buat diri gue sendiri sebenarnya Justru itu Bentuk Apa ya Love yourself Iya love yourself Bentuk itulah ya Betul Yang mau lo Sampain itu sebenarnya Sebenarnya Tapi Ternyata setelah didengerin Sama banyak orang Mereka Banyak yang cerita Kayak aku keinget mamah Waktu denger ini Kayak mamah aku tuh Mencintai aku Apa adanya juga Gitu Atau Aku inget sama suami aku Misalnya kayak gitu Jadi kayak Oh ya itu menyentuh Dapat diinterpretasikan Sama orang Dengan cara-caranya Mereka masing-masing ya Sebagai seorang penulis lagu Itu adalah pencapaian Yang menarik sih Menarik sih Itu bikin lo jadi ini ya Jadi apa Ya anjir lagu gue bisa Bisa dengan beberapa Kondisi lah Iya Jadi gue yang kayak Oh oke Tanpa perlu gue menjelaskan Arti lagu ini apa Tuh orang udah punya Definisinya masing-masing Gitu Udah kayak ngelukis aja gue Kayak Abstract gitu kan So Itu pencapaian sih Menurut gue Itu berarti Banyak ya Yang maksudnya terwakilkan Oleh EP Stark ya Iya 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 dan tidak Iya dan tidak Kayaknya kalau spesifikly I Love You No Matter Karena itu lagu yang cukup universal Banyak yang Yang bisa menginterpretasikan Ngena sama orang Cuma ada beberapa lagu Yang mungkin menurut gue Itu cukup personal buat gue Contohnya tuh kayak How To Move On gitu How To Move On tuh Lagu yang sangat agresif Marah-marah Kayak Pengalaman pribadi gue banget Mengenai Cowok yang Nge-ghosting gue Terus tiba-tiba diudupin pacar Intinya gitu Akhirnya ketahuan Akhirnya ketahuan nih Korban ghosting Korban ghosting Hashtag Gitu kan Permasalahan milenial Terus Jadi akhirnya gue Gue nulis itu Yang Itu kan sesuatu Itu lagu yang gak bisa Gak bisa direlatin sama banyak orang ya Ya gue harap lu gak pernah Gak bisa relate Sama lagu itu sih Si sampe tadi Apa judulnya tadi How To Move On How To Move On ya Iya Gue harap sih lu gak relate Dengan itu ya Kayak Jangan sampai lu di ghosting Terus tiba-tiba Ngeliat ada Oh gila cewek gue deketin Tidak-tidaknya cowok Gitu Wah paklah gitu ya Paklah gitu ya Iya Jangan Tapi yang setidaknya Yang gue harap orang tangkep dari itu Adalah kayak Oh yaudah Lo boleh marah-marah gitu Itu keadaan yang sangat Wajar Normal Parah gitu loh Kayak menyebalkan gitu loh Kayak Lo dihadapin sama keadaan yang tidak nyaman Terus lo gak marah-marah tuh kayak Gimana sih gitu Terus itu merilis Apa ya Energi negatif lo gak sih Iya biar gak dipendam kan Iya biar gak dipendam Itu Iya bener Wah menarik sih Ada berapa track start 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 5 5 track Iya Jagoannya I Love No Matter ya Iya jagoannya untuk IP itu I Love No Matter Dan yang kemarin baru liris ini ya Video clip ya Iya Maybe Baby Maybe Baby itu udah Maybe Baby itu udah jadi single pengantarnya Cukup lama Oke Tapi video clip itu Lumayan berkesan sih buat banyak orang Kenapa kenapa Itu kan kayak Meet cute gitu kan Jadi waktu aku ketemu sama sutradaranya Dia tanya kayak Konsepnya apa nih Iya Terus gue langsung bilang Film romantis Tahun 2000an gitu Film romantis tahun 2000an Iya Satu rekomendasi ya Salah satu rekomendasi Waktu itu gue kepikirannya kayak Contohnya 13 going 30 gitu Ciklit-ciklit Yang gitu-gitu Karena kan maksudnya Gak rumit gitu loh Kalau misalnya zaman sekarang tuh Semuanya serba rumit Kompleks dan dalam gitu Kalau zaman dulu tuh Lebih simple aja Dan menurut gue Jatuh cinta tuh cukup simple gitu Kayak Kalau misalnya itu rumit Lo jatuh cinta di waktu yang salah Dengan orang yang mungkin Belum tentu tepat juga gitu Quote of the day Jatuh cinta itu Simple Simple bro Sebenarnya Sederhana Iya sebenarnya Jadi gue pikir kayak Eh udah Apa namanya Film-film sederhana kayak gitu tuh Cukup mudah untuk Mengekspresikan inti lagunya I see Gitu Berarti Dari Epistar Lo jadi banyak tau kan Lo semua Kamu-kamu semua Jadi banyak tau nih Maksudnya Wah Ternyata Kayak gue nih How to move on Gue belum denger gitu Wah gue jadi pengen denger kan Jadinya gitu Tolong denger ya Oke Epistar terbaik sih Kasih Terima kasih kita lagi Kasih Oke Epi Berarti lo album itu terakhir di 2018 2018 Ya 2018 Terus baru keluar Epistar Nah Next apa lagi nih Dari lo Nextnya adalah Gue masih menikmati sih Panggung-panggungan setelah Pasca pandemi gitu Jadi kayaknya Bakal butuh waktu yang lama Untuk Ada produser yang bisa Narik gue ke studio gitu Kayak ya Jangan kurung aku di studio Aku masih mau manggung Aku mau nyari duit dulu Aku mau nyari duit dulu Jadi kayak Ya masih menikmati Buat Buat Bangun Stage presence Dari panggung ke panggung Lo lagi menikmati Panggung banget lah nih ya Iya gitu Daripada lo harus masuk ke Dapur rekaman Iya bener Dan gue sempet bilang kan sama lo Kayak lagu Lagu kalo misalnya diburu-buruin tuh kayak Selesaiannya cuma setengah gitu Jadi kayak Rendang aja butuh Berjam-jam gitu Betul Buat mateng Lagu masa mau diselesaikan dalam waktu berapa hari gitu Jadi kayak Gak total Gak total aja Jadi kayak Ya akan ada waktu Cukup lama sebelum gue rilis lagi Tapi Gue masih akan tetep bermusik aktif sih Ya Gue Kita semua doakan lah Semua doakan Energinya terkumpul lagi Amin Muncul lagi Karya-karya terbaru dari Kak Sade Amin Amin ya Amin 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 ya robbal amin Karena Karena gue termasuk yang Ngikutin Lagu lo kan Jadi gue Cukup menunggu sebenernya Thank you Cukup menunggu sih Next Lagu dari Kak Sade Susanto Nah Uniknya Gak unik Ya unik sih Uniknya Gue buka Ami Wars Gue iseng aja gitu Oh iya Ternyata Lagu Maybe Baby Masuk di Salah satu Nominasi kan Iya Di Ami Wars Kategori apa sih R&B Soul Song Wanita Eh gak wanita R&B Soul terbaik Artis R&B Soul terbaik Oke Karena ada R&B Soul dua Yang R&B Soul doang Sama R&B Soul kontemporer Gitu Lo R&B Soul doang? Doang Oke Gue ternyata kurang kontemporer Apa tuh yang Yang lo rasain lah Maksudnya kan itu Jadi satu pencapaian lah Buat musisi lah Bisa masuk Ami Yang pertama kali lo Apa respon pertama lo Pas masuk Ami Gue harus Pertama gue harus berterima kasih Sama label gue dulu Junior Records Karena Kalau bukan karena mereka Yang mendaftarkan Oh iya Karena kan ada proses ya Mendaftarkan kan Mungkin gue gak akan Ada di list itu gitu Karena gue gak Sama sekali gak Ngeh kalau misalnya lagu gue Di daftarin gitu Daftar Gue gak tau Tiba-tiba gue udah dapet Whatsapp aja lagi Dari temen gue gitu Kayak Iya lo masuk Lu masuk nomor Nasi Ami gitu Kayak Hah gitu Siapa yang doftarin gitu Berarti label gak ada Gak ada Surprise lah Nyerprisein aja Terus kayak akhirnya Pas udah Itu Pasti pertama Perasaan pertama Haru ya Haru Dan Membuat gue jadi Keinget sama Proses yang gue laluin Untuk ada Untuk bisa Bikin lagu itu gitu Kayak Itu lagu Fun fact Lagu itu tuh Sebenernya bukan lagu gue Maybe baby Maybe baby Jadi sebenernya lagu itu DNA nya Atau Komposisi Dasarnya tuh Sebenernya untuk Kak Raisa Oh iya Tapi Waktu itu setelah Akhirnya dikerjakan Sama Kak Raisa Untuk beberapa waktu Akhirnya Mereka memutuskan Kayaknya lagu ini Gak bisa dilanjutin nih Karena kok Terlalu muda nih Untuk tema albumnya Kak Raisa Yang udah lebih dewasa Gitu kan Akhirnya Mas Boim CEO nya Juni Dia bilang kayak Eh deh Mau coba gak nulis Gitu Oke Menurut gue Terus kayak gue denger Gue langsung terinspirasi Gue tulis Gue kerjain bareng Sama produser gue Heston Prasetyo Dan Waktunya tuh cukup cepat Gitu Dan Dan kayak Dari awal gue Dikasih tau ada demo itu Sampai dengan kelar Gitu Tuh rasanya sangat mudah Gitu loh prosesnya Jadi gue mikir kayak Wah gitu Keren juga ya Kayak gue ditempatin Di tempat yang tepat Di waktu yang tepat Gitu Dengan kesempatan yang tepat juga Dengan orang-orang yang tepat juga Jadi ketika gue Ngeliat nama gue Di nominasi AMI Gue langsung kayak Wow keren juga ya Nyampe juga nih gue Nyampe juga disini Dan gue gak bisa melakukan itu Tanpa bantuan orang-orang Yang ada di sekitar gue Di saat itu Iya Gitu Shout out buat mereka ya Shout out Keren Keren Team Juni Records Team Juni Records Iya Gitu Dah Ami Iya Nah gue tuh Pas tadi kan Intronya gue bilang Wah anjir nih siapa sih Gue berkarakter banget lah Nah gue tuh waktu itu Lagi dengerin Yeba Sebenernya Gue suka banget lagi Yeba Gue dengerin Yeba nih Siapa sih ini Terus gue klik kan Alhamdulillah Mederset Gue pas ngedengerin Yeba ke lo Gue ngerasa Ada banyak Apa ya Ada banyak Unsur-unsur Yebanya Yang ada di diri lo Iya Yeba termasuk Salah satu inspirasi gue juga sih Si Yeba Yeba Kan dia penyanyi yang sangat soulful kan Kayaknya satu hal yang gue Pasti Gue berusaha untuk menantang diri gue Setiap kali dengerin lagu Yeba Itu adalah Cengkok-cengkoknya Dia tuh kayak Kacau banget men Udah kayak benang root Tapi kok enak banget nih Tapi Ya itu Itu tantangan banget sih Buat penyanyi Aspiring R&B singers Like me Yang masih banyak belajar Yeba tuh banyak banget sih Yang gue ambil Makanya mungkin itu Yang lo tangkep kali ya Oh iya Tapi dengan karakter lo ya Maksudnya gue Gue tidak Maksudnya gue tidak Menyamakan lo dengan Yeba gitu Pas gue dengerin tuh Kayak ada unsur Yeba Tapi dengan karakter lo aja Oke Lagu Yeba Terbaiknya apa lo? Gue Gue jatuh cinta sama lagu Yeba Itu tuh My Mind My Mind ya Itu Lawas Nah tapi dari album barunya Gue paling suka Distance Ah Distance Take me back to the distance Itu Kacau enak banget sih Itu album lama ya? Album baru yang terakhir Oh iya 2021 2021 ya? Iya 2021 Itu ajaib sih Ajaib banget sih Itu album Gila Gila Ini orang gimana ya mikirnya? Gak ngerti ya? Gak ngerti Gue kalo misalnya ngerti Gue bikin kayak begitu juga sih Hahaha Ancir Ya maksudnya Gila sih Kok bisa sih bikin Progresinya segala macem Wah gokil nih orang Kacau-kacau 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 Eba Lo dengerin Yeba Gak mas? Gak Anjir Gue kayak Gue sadar diri Gue tuh bukan Apa namanya Namanya apa sih? Blink ya? Eh Gak tau gue Ya pokoknya Sebutannya itu Sebutan fansnya gitu Gue bukan fans Gue bahkan gak tau kan Nama fandomnya apa Jadi gue mundur aja deh Walaupun gue pengen banget nonton Karena gue tertarik Musiknya enak Coba kayak Gue tau diri kok Tenang aja guys Gitu Ya Yaudah Kamu-kamu aja deh Kamu-kamu aja deh Yang pengen banget Ketemu Teteh Jenis Mokgo gitu Dan Teteh Lisa Teteh Lisa Gitu Teteh Rose Teteh Rose Teteh Jisoo Gitu ya Nah Dari album lo Ya Ke IP Iya Gue belum menemukan Lo menulis Dengan Lirik bahasa Indonesia Ada Ada emang Tapi gak di album Dan gak di IP Jadi Oh single Single Oke Judulnya pulang Pulang Itu juga gue rilis Itu setelah album Setelah album Di saat gue di Juni Records juga Oh iya Iya Jadi ada satu Judulnya pulang Apa? Satu hal yang menarik aja nih ya Fun fact menurut gue Gitu Kayak Lagu ini Itu lagu Bahasa Indonesia pertama gue Iya Dan satu hal yang gue notice Setelah gue rilis Adalah Gue mendapatkan Market baru Setelah rilis lagu itu Iya Setelah rilis lagu itu Nah Satu hal yang gue notice Dari lagu-lagu gue adalah Orang tuh excited Dengan lagu-lagu Bahasa Inggris gue Tapi Setelah tiga bulan Empat bulan Mungkin Listenersnya tuh Mungkin berkurang Tapi pulang Pas pertama kali keluar Mungkin antusiasmenya gak setinggi Lagu-lagu Lagu yang bahasa Inggris Tapi sampai dengan hari ini Walaupun udah kayak dua tahun Setelah itu rilis Dia listenersnya cukup stabil Disitu gue Mempelajari kayak Oh oke Orang-orang yang mendengarkan Lagu Bahasa Indonesia tuh Market-market itu Setia ya Gitu Kayak Kalau misalnya mereka udah Cukup nyaman dengan lagu itu Mereka dengerin terus 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 Gitu Itu Itu fun fact Selama gue pulang sih Berarti lo cukup Meriset juga ya Dari Dari listener Segala macem Bagian dari Pembelajaran Pembelajaran sih Iya Kalau misalnya gue bilang kayak Oh ya itu adalah bagian dari Pembelajaran strategis Gitu kayak Disapa lu Tapi kayak Itu jadi pembelajaran Kayak Oh cukup tau Oh orang-orang yang dengerin aku Tuh kayak gini ya Dengan demografi yang Seperti ini ya Dengan lo meriset Kayak tadi lo bilang Lo jadi tau nih Ternyata ya ada market baru Setelah lagu pulang rilis ya Gue belum denger Nanti gue denger Oke Lagu pulang Itu tipe-tipenya Kayak lagunya Her yang hard place Kalau lo tau Her itu yang H.E.R R titik Udah kayak inilah Sarjana lah Oh iya S-H S-A gitu ya E Her tau gue Oke oke Her Kan nyokap Ya berpengaruh banget lah ya Di karir lo Nyokap demokap ya kali ya Yang Kalau lo bisa ngomong sekarang Yang kepikiran di Pikiran lo Lo mau nyampein apa Nama mereka Aduh jangan dong Ntar gue nangis Apa ya Bokap nyokap gue Nggak Mama papahku Mama papahku Mama papahku itu Sangat Suportif Dengan apapun Yang aku kejar Gitu Jadi di Di saat Aku tiba-tiba Banting setir Dari Kehidupan Dan Apa ya Perencanaan-perencanaan Karirku di dunia hukum Gitu Ketika aku banting setir Dan aku bilang Aku mau bermusik Gitu Mereka tuh Memutuskan untuk Oke Kita support Kita dukung Gitu Dan menurutku Menurut gue Itu adalah sesuatu Yang mungkin Nggak semua orang tua Bisa kasih gitu Sebuah kepercayaan penuh Bahwa dimanapun Anaknya berada Dia akan baik-baik saja Pasti kan mereka Punya kekhawatiran sendiri Mereka udah punya Rencana sendiri Gitu Tapi mereka memutuskan Buat oke Mama percaya sama kamu Kalau kamu bisa Di musik Papa percaya sama kamu Kalau kamu bisa di musik Dan Buat gue Sebagai seorang anak Itu adalah privilege Yang paling mewah sih Gitu So Thank you mom and dad Thank you Mommy and daddy Mommy and daddy Berarti Kalau yang Bisa gue tangkep Ya Ketika lo diberikan Kepercayaan itu Lo harus bertanggung jawab Dan berusaha aja Betul Itu penting banget sih Dan digarisbawahin Bertanggung jawab Dengan pilihan sendiri Gitu Kayak Ya Orang tua tuh Pada dasarnya Cuma Pingin Anaknya baik-baik aja Gitu Jadi kayak Selama gue masih bisa Mempertanggung jawabkan Keputusan gue Dan meyakinkan orang tua gue Gue baik-baik aja Itu harusnya udah cukup Buat mereka Gitu Ya gue setuju sih Kita harus Konsekuens sama Masukkan sama pilihan Pilihan sendiri Kita Iya Keren sih Keren sih Keren Mantap Mantap Masih maninya lagi Iya anjri Serang nih gue Kalau udah mulai Makin receh Makin capek Biar ini Biar relax Abis ini kita kan ngopi Karena kan kelas pekerja Butuh kapein Oh iya Kalau gak jalan ya Iya kalau gak jalan Gak jalan nih Mungkin di perjalanan karir lo Ada banyak hal-hal unik kali ya Yang lo dapet mungkin dari pendengar lo lah Iya Mungkin Wah Ternyata lagunya relate sekali dengan saya gitu Atau ternyata mewakili perasaanku saat ini Blah-blah-blah Yang ada hal-hal yang haru Lebih haru gak sih Yang lo pernah denger dari pendengar lo Mungkin kayak gini Kayak the man who answered me gitu kali ya Itu kan lagu pertama yang Aku Aku Ciptakan Quote Iseng banget nih sama temenku Kayak kita di studio Berdua 8 jam kita kerjain Terus langsung jadi gitu Iya Kita gak mikir gitu loh Kayak Ngerjainnya Dengan segala macem Liriknya tuh ya apa adanya gitu Tapi setelah dia Release dan didengerin sama orang Terus banyak yang come forward Kayak Kak makasih ya Karena lagu kakak Aku Jadi bisa melangkah pergi nih Dari toxic relationship aku Gitu Atau Kak makasih ya Aku tuh jadi lebih mudah Move on dari cowok aku Karena aku sadar Kalau dia memperlakukan aku tuh Tidak baik gitu Apa ya Tanpa disadari gitu Hal-hal Dan gak perlu direplika gitu Atau rekayasa gitu Itu kayak Bisa mengularkan bantuan tangan Ke orang Secara tidak langsung tuh Melalui karya lagi Melalui karya tuh Menurut gue tuh Selalu jadi momen yang paling mengharukan sih Buat gue Terbaik sih Jadi kayak setiap kali gue dapet DM I love you no matter Itu juga banyak Yang bilang kayak Kak aku tuh Beberapa hari ini tuh Membenci diri sendiri Banyak self-loathingnya Tapi setelah denger lagu kakak Aku jadi ngerasa kayak Dipeluk Kayak gitu Gue gak ada disana physically I don't know them Gitu Tapi ketika mereka merasa Sangat terbantu Di saat-saat paling terpuruk Atau di saat mereka bingung Karena lagu gue Itu menurut gue kayak Wah gila Keren juga Ngampe juga nih Iya gitu Ke mereka gitu Gue merasa kayak Waktu yang gue alokasikan Untuk dan kontribusikan Untuk karir musik gue Itu gak sia-sia Karena itu Karena jadi manfaat Buat orang lain Iya itu dia Jadi manfaat karya itu Ketika jadi manfaat Buat orang lain Itu kayak Hal yang gak bisa dibayar Wah gila sih Gitu Kasih keren Terima kasih Nah Sebenernya Gue pengen jawab cepet sih Tapi gak tau nih bisa cepet apa enggak Oke oke Gimana Kita tuh ada rekombendasi melodi Namanya Oke Jadi Setiap yang dateng tuh Gue tanyain Lima lagu Yang ada di kepala lo saat ini Apa Oke Lima lagu Lima lagu ya Alex Von Judulnya Sobiet Terus Habis itu No Guidance Committed Terus Flow Flow nya kan ya FLO Sama Missy Elliot Flygirl Oke Terus Sekarang kita bahas Yeba Jadi gue kepikiran Yeba Yeba Distance Oke Gitu Sama Terakhir Di kepala gue langsung ada Kehlani Melt Melt Itu ada lima lagu tadi ya Yang gue tau cuma Yeba doang Tapi bagus nambah referensi Iya Itu kayak apa namanya RNB 101 lah Kalau misalnya lo mau explore RNB Iya Semangat bereksplorasi Lima lagu dari Sadi Susanto ya Sip Nah Hal-hal mungkin Yang Mungkin belum pernah lo sampein lah Di dimanapun Mungkin lo diundang dimana Hari ini Yang pengen banget lo sampein apa Kepada orang Eh pada pendengar lo Kepada siapapun gitu Apa ya Pesan penting Peting Pesan penting Enggak sih Apa aja gitu Apa ya Aduh gak tau lagi Oh oke oke Ada gak Mungkin Ya Mau dengerin karya lo Atau apa gitu Udah sering itu gue sebutin Kalau misalnya gue diundang Gimana Bego gue Gimana sih Yang lain deh Yang lain ya Yang lain Oke Jadi Intinya Tolong dengerin lagu-lagu aku Di streaming platform Balik lagi dong Karena gue bingung juga sih Sudah ada dimana-mana ya Lumayan lalu Minimal lo menyarankan sesuatu Gue apresiasi Jadi tolong dengerin IP aku Stark Di streaming platform Favorit kalian Dan Kalau misalnya Kalian lagi ada di Jakarta Dan sekitarnya Kalau Misalnya Ada manggungan Tolong ramaikan Gue akan Sangat-sangat seneng Ketemu sama kalian Dan perkenalan secara langsung Next Ada dimana Next Terdekat Gue Ini karena kita Tappingnya tanggal 25 5 5 ya Ya tanggal 25 Eh 26 26 bro 26 bro 26 ya Sorry biasakan Jam pandemi kan masih kayak gitu ya Besok persis nih gue ada Di dekat Gandaria Tanggal 27 Di Di Gandaria Dekat Gandaria Acara Habitat Baru sama Salon R&D Oke Tapi gue nyanyi minimalisa Tiga lagu Kalau kalian mau tau lagunya apa aja Dateng ya Besok ya Iya besok lagi Berarti hari Hari Sabtu Malam ya Kalau kalian gak nonton Ya udah gak apa-apa deh Gue maafin Kita insya Allah Iya gak apa-apa Siapa dateng Makasih ya Thank you Kak Sade Thank you juga Thank you Udah dateng kesini Udah mau main-main Ntar kalau ada Next Single atau album Boleh lah Main kesini Boleh banget Siap Keep in touch aja Balik lagi ke canggu Iya makanya Ini canggu banget nih Kayak eh sorry banget Gue harus healing nih Gue boleh bawa di kantor lo gak Boleh boleh Kita welcome Oke Selamat kita Siap siap Ntar gue modalnya bawa pizza aja ya Iya Gak bawa apa juga gak apa-apa Oh gitu Kita sediain deh Oke 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 Thank you Kak Sade Thank you Udah main ke bicara melodi Ya Sobat Melalam Thank you juga Udah nonton Ketemu lagi Di next episode Bye Bye Sub indo by broth3rmax